Hai guys back with me again dia welcome to my youtube channel if you like this video you could like this video if you don't like this video you could dislike this video and please comment share and subscribe my channel oke guys gini gini hari ini entah kenapa gue pengen banget tiba-tiba aja gue sih pengen banget ngebacain tarot tentang mantan bos gue yang zolim itu kan gue pernah tuh sebelumnya pernah gue upload juga di video gue tentang masif kedepannya karir gue dan keuangan gue dan di video itu terlihat tuh kelakuan bos gue backgroundnya gue lah kenapa gue jadi jobless sekarang gitu kan sempet gue jelasin di video itu betapa zolimnya bos gue gitu kan dan ada masalah apa yang membuat gue kehilangan pekerjaan dan ternyata sampai sekarang belum dapat tepat juga karena udah apply-apply tapi ternyata malah ada pandemi Corona ini oke nah entah kenapa hari ini tuh tiba-tiba gue punya keinginan yang sangat kuat aku juga nggak ngerti tiba-tiba muncul aja gitu keinginan itu keinginannya sangat kuat untuk ngebaca nasibnya bos gue karena jujur ya aku bukan tipikal orang yang yang kepo sih sebenernya yang kepo sama orang yang gue benci orang yang pernah cari gara-gara sama gue itu gue sebenernya sih nggak terlalu kepo-kepo banget gitu loh tapi entah kenapa gue punya keinginan kuat untuk pengen ngebacain nasibnya bos gue dan setelah tadi udah aku shuffle kartunya terus juga sudah gua buka hasilnya ini oke karena ini tentang general ya nasibnya dia gue pengen lebih mengetahui nasib mantan bos gue itu secara general bukan secara love jadi untuk karena ini tidak ada urus saya dengan percintaannya dia jadi gue tidak memakai kartu oracle angels romance ya jadi gue hanya memakai Rider tarot aja gitu oke first of all oke ini ada kartu seven of cups disini ini kayaknya nih jamannya bos bos jamannya bosku yang dulu ya bukan yang bukan yang sekarang ya dulu memang dia sempat mendapat beberapa tawaran pekerjaan pastinya karena kalau masalah love life nya dia dia nggak terlalu banyak pilihan sih tapi kalau masalah tawaran pekerjaan sewaktu belum kantor gue tutup secara permanen iya bos gue beberapa kali interview di beberapa perusahaan dan dia memang dapat tawaran kan beberapa dapat tawaran pekerjaan tapi satu dan lain hal nggak diambil gitu loh apalagi bos gue sebenarnya mau ditarik ke cabang kantor gue kan ada beberapa cabang di seluruh dunia ada di Dubai ada di New York ada di Singapura Thailand Hong Kong Beijing Paris London juga kayaknya ada di Jakarta juga ada satu kemarin kan sebelum tutup itu tadinya bos gue itu mau ditarik ke salah satu cabang oh cabang Manila dia mau ditarik ke cabang Manila tapi dia ignore dia tolak apa namanya dia tolak untuk tawaran itu karena ternyata sebenarnya sih dia tolaknya sepele cuman gara-gara calon bosnya dia yang di Manila itu calon bosnya dia lagi gitu ya bos gue kan posisinya hanya sebagai manajer berarti head manajernya istilahkan secara head manajernya atau GMnya lah itu nyuekin dia gitu loh kan dia karena mau ada rencana mau dipilih ke kantor Manila kantor cabang Manila jadi dia harus banyak belajar prosedur baru lagi di cabang tersebut karena kan setiap cabang prosedurnya pasti beda-beda dong gitu kan karena penanganan kliennya beda-beda kebetulan kantor gue kemarin itu bergerak di jasa service office gitu kan nah karena dia istilahkan sebagai calon anak baru di cabang Manila karena dia harus banyak belajar tentang prosedur di cabang itu atau di negara itu nah entah kenapa dia kan memang awalnya sih baik-baik aja sama GMnya cabang Manila ya dia nggak ada masalah gitu GMnya baik sama dia tapi entah kenapa suatu hari dia curhat sama gue si bos gue dia curhat sama gue katanya dia dicuekin sama bos yang ada cabang di Manila gue bilang kenapa gue dicuekin pasti ibu salah ngomong nih enggak gue nggak salah ngomong gini-gini biasa lah dia memang tidak pernah merasa salah gitu ya kan gue juga nggak tau apa yang terjadi antara dia dengan si GM Manila ini kan gue nggak tau ada perbincangan apa antara bos gue dengan GM Manila ini nah intinya dia menolak tawaran untuk pindah ke Manila dia lebih pilih resign dari kantor gue jadi silahkan serai sebenarnya dia masih bisa terus disitu terus bekerja di kantor gue itu tapi pindah cabang ke negara lain tapi dia lebih memilih resign jadi pas cabang kita tutup dia lebih memilih resign supaya dia nggak dipindah ke cabang manapun gitu kan karena ya itu dia dicabang manila dia merasa sakit hati sama bosnya plus sama bosnya dia langsung yang dicabang ya sorry bukan dicabang sama bosnya dia langsung yang di headquarter di Australia kebetulan headquarter kantor gue itu di Australia itu dia punya bos disitu nah itu sama bosnya dia sendiri yang di headquarter Australia dia juga nggak terlalu suka karena entahlah kenapa gitu loh ada masalah apa dia kasih tau sih tapi detailnya gue nggak tahu persis kenapa gitu intinya ada konflik lah dia nggak terlalu suka sama bosnya yang di headquarter Australia itu nah selain dapat tawaran untuk ditarik ke cabang di negara lain posko juga dapat tawaran kerjaan di beberapa perusahaan di Jakarta nah ini tawaran-tawaran tersebut ini ter ini ya apa namanya ter represent dari kartu Seven of Cups ini ada seorang seseorang dikasih beberapa tawaran depan dia dia bingung mau ngambil yang mana karena memang kondisinya waktu itu bosku dapat tawaran beberapa tawaran itu dia juga sempat bingung mau ngambil yang mana gitu kan nah ini sudah terjawab ya kartu Seven of Cups ini keluar ini represent kondisi bosku yang kemarin yang terjadi kemarin itu sebelum kantor gue tutup oke jadi gini sebelum dia sebelum bosku itu menjadi orang yang zolim kan dia memang zolim dengan beberapa staffnya salah satunya gue kezolimannya apa ya itu dia suka marah-marah suka tapi marah-marah itu sebenarnya gak berdasar gitu loh tidak punya dasar yang kuat hanya karena dia punya ego yang tinggi sehingga orang tidak melakukan kesalahan tapi dipaksa untuk mengakui bahwa orang itu melakukan kesalahan contoh gampang misalnya ada sendok hilang misalnya misalnya nih ini contoh yang gampang aja ada sendok hilang eh bukan sendok deh dokumen deh misalnya sebenarnya gue gak tau pri gue gak tau menau dokumen itu tapi gue dipaksa untuk mengakui dokumen itu hilang sama gue dan karena kan gue emang gue gak pernah lihat dokumen itu gak pernah pegang ya otomatis kan gue gak tau ya gue jawabnya gak tau dong nah selama gue berkeras gue jawab gak tau bos gue akan tetep nyecer lo harus tau lo harus tau pasti lo pelakunya pasti lo pelakunya gitu jadi mau tidak mau supaya dia diem akhirnya gue mengakui iya gue kayak gitu sebenernya sih bukan itu bukan itu bukan itu masalahnya jadi gini masalah yang itu kan tadi cuma contoh doang jadi masalah yang sebenarnya itu adalah gue punya otoritas untuk membuat surat izin keluar masuk barang untuk klien nah gue yang bikin terus nanti suratnya itu akan dibawa sama OB gue ke management building cuman permasalahannya management building itu suka leret ACC surat keluar masuk barang itu sementara klien gue harus segera memasuk atau mengeluarkan barangnya mereka dari gedung kalau surat izin keluar masuk barangnya belum ada belum di ACC sama pihak management building otomatis kan klien gue gak bisa melakukan keluar masuk barangnya dia kan nah terkadang karena gue dapat press dari klien untuk I don't think ya cepetan gitu loh surat surat gue mau keluarin barang gue nih mana nih surat izin keluar masuk barangnya nih nah gue tuh tipikal orang gak sabaran jujur gue gak sabaran karena gue juga di press sama klien dan biasanya kalau gue sudah ngerasa gak sabaran gue gue sendiri akan langsung datengin tuh kantornya management building untuk nanya mana nih surat keluar masuk surat izin keluar masuk barang klien gue gitu kan tolong tolong di ACC karena kan gue yang buat surat itu memang sih yang terdatangan bos gue tapi kan tetep itu gue yang buat jadi istilah kasarnya surat itu gue benang gue jadi wajar kalau gue nge push management building untuk secepatnya meng ACC surat izin keluar masuk barang itu kan nah bos gue itu pernah menuduh gue jadi gini waktu itu gue bikin surat keluar masuk izin barang buat klien gue karena waktu itu kan klien gue mau pindahan dari kantor gue mau balik ke kantor yang lama cuman dipersulit nih surat izinnya nih surat izin keluar masuk barangnya dipersulit sama management building karena memang antara kantor gue dengan management building kan memang ada masalah nih nah akhirnya gue bilang sama bos gue bu saya mau ke management building dulu ya mau ngapain kata bos gue saya mau ketemu sama orang management building supaya surat izin keluar masuk barang klien kita nih dipercepat di ACC nya ala lo pasti ya mau terus bos gue langsung nuduh gue gitu loh ala lo pasti mau mejanya dan management building hanya karena lo sekretaris gini 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 gitu padahal sebenernya bukan itu maksud gue itu gue maksud gue untuk datang ke management building pure untuk nge push mereka untuk segera meng ACC surat izin keluar masuk barangnya klien gue biar cepet gitu loh paling enggak kalaupun mereka masih mempersulit dari pihak management building yang masih mempersulit paling tidak kan gue sudah melakukan effort gue secara maksimal sebagai orang yang memang punya UWN membuat surat izin itu kan gitu kan nah jadi kalau memang misalnya gue udah nge push management building management building nya juga masih belum ACC gue tinggal ngomong sama klien saya sudah kesana bu sudah ke management building udah nge push mereka tapi mereka belum ACC entah mungkin alasannya apa jadi kan kalau misalnya si klien tetap ngotot untuk secepatnya surat izin management building nya dikeluarin surat izin keluar masuk barangnya dikeluarin ya gue tinggal ngomong kliennya mungkin ibu bisa ngomong langsung sama management building karena saya sudah kesana tapi belum di ACC sama mereka masih masih di tahan masih di hold gitu kan jadi at least dari sisi gue itu gue gak disalahkan gitu loh sama klien gue gak disalahkan sama klien gue paling karena gue sudah melakukan effort terbaik gue sudah melakukan effort maksimal gue kebetulan gue kan sebelum menjadi sekretaris di kantornya kemarin itu kan gue memang lama bekerja sebagai customer service di beberapa perusahaan karena sudah terbiasa bekerja sebagai customer service which is customer service kan memberikan service yang excellent at least service yang maksimal lah buat ke klien gitu loh nah jadi otomatis apa ya niat bukan niat gue gue kayak karena memang gue udah lama kerja sebagai customer service jadi gue punya punya keinginan punya kemauan untuk kalau ada masalah nih pokoknya gimana nih problem solvingnya nih supaya customer tuh puas gitu loh gue selalu punya gue punya pemikiran seperti itu karena orientasi gue memang ke service ke service ke klien gitu kan giving good giving excellent service ke klien gitu kan karena memang sudah terbiasa dengan kerja customer service jadi otomatis di otak gue ini mindset gue ini udah ke udah mindset gue udah kebentuk gimana caranya gue problem solving dan memberikan good excellent atau excellent service ke klien gue biar klien gue tuh gak hard complain biar mereka tuh puas gitu kan nah gue bilang dong sama bos gue minta izin lah gue gak mungkin kan gue gak minta izin nanti kalo gue tiba-tiba nyelonong aja pergi apa mampir ke kantor manajemen building bos gue lagi butuh gue dia nyariin gue bisa bisa dia marah-marah makanya gue izin dulu terus gue bilang gitu kan gue mau aku mau ke manajemen building untuk nge-push mereka supaya surat izin keluar masuk ke barang klien nih di ACC cepet gitu kan soalnya kalo misalnya OB yang ini kan OB kan cuman ngantriin doang bu dokumennya kesana ke manajemen building OB kan gak punya gak punya ini OB kan gak punya kuasa untuk nge-push manajemen building ACC surat itu gue bilang gitu kalo saya kan saya yang buat tuh surat saya punya kuasa untuk nge-push manajemen building untuk supaya ACC secepetnya biar surat izin keluar masuk barangnya tuh secepetnya bisa bisa kelar dan bisa dikasih ke klien terus tapi bos gue entah kenapa entah punya pemikiran dari mana dia tuh langsung nuduh gue lo tuh pasti mau nek mau mejeng ya ke manajemen building ngaku loh gitu kan karena memang niat gue aslinya gak kayak gitu niat gue kan aslinya memang ingin nge-push manajemen building supaya secepatnya mengaksesnya surat izin keluar masuk itu kan ya otomatis gue karena memang niat gue sepertinya gue bilang ke bos gue enggak bu saya gak berniat untuk mejeng kok saya memang benar-benar peer mau ke manajemen building supaya nge-push mereka supaya mereka cepetnya asesnya surat izin keluar masuk barang klien itu aja terus dia bilang bohong lo gue dituduh lagi pertama gue dituduh mau katanya mau mejeng yang kedua gue dituduh bohong terus mohnya bohong dia tuh gak percaya gitu lo bos gue gak percaya kalau niat gue seperti itu gitu kan yang ada di otak dia tuh niat gue cuman mau mejeng gitu kan nah akhirnya gue bilang bener kok bu sampai akhirnya gue sampai ngomong sumpah demi Allah bu saya memang pengen ke manajemen building bukan buat mejeng tapi supaya untuk mempercepat nge-push mereka nih nge-push manajemen building untuk mempercepat ACC surat izin keluar masuk barang klien karena kan klien udah nunggu gue bilang gitu karena jujur bu saya kan memang bekerja sebelumnya sebagai customer service jadi mindset saya di mindset saya itu sudah tersetting gimana caranya problem solving dan memberikan excellent service ke klien jadi otomatis paling tidak saya sudah berusaha maksimal dan ngasih data ke manajemen building dan nge-push mereka untuk ACC surat izin keluar masuk barang itu itu kan sudah bagian dari maksimal service yang bisa saya kasih gitu kalaupun ternyata manajemen building tidak meng-assisi juga masih nge-hold surat itu juga ya itu saya kembalikan lagi ke klien yang penting dari sisi sayanya sudah memberikan maksimal effort gitu loh maksimal service gimana caranya nge-push manajemen building gitu kan nah tapi bos gue tetepet gak nguduh gue bilang gue mau mejeng dan gue harus mengakui mengakui itu gue harus mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak gue lakukan gitu loh sekarang gini deh orang gila mana karena dia gak berbuat salah tapi disuruh mengakui kalau dia tuh salah orang orang normal orang waras manapun juga gak akan mau kayak gitu sekarang gini logikanya orang yang jelas-jelas salah aja udah jelas-jelas dia salah udah jelas-jelas ada buktinya dia salah itu masih bisa ngeles masih bisa bilang enggak gue gak ngelakuin itu padahal buktinya udah ada nah apalagi ini gue tidak melakukan suatu hal itu tapi dipaksa mengaku bahwa gue melakukan hal itu tapi ya karena bos gue terus-terusan nyicir gue akhirnya gue akhirnya gue bilang ya bu saya memang mau mejeng terpaksa gue harus gue mengakui hal itu supaya apa supaya bos gue icap supaya bos gue berhenti ngomel tuh kan gue bilang juga apa gitu soalnya kalo belum diiyain dia akan terus ngecer gue dia akan terus nahan gue dan marah-marahin gue di dalam ruangannya dia gitu loh dia akan terus ngebego-begoin gue sambil nunjuk-nunjuk gue bahwa gue tuh salah bahwa tuh gue ke manajemen building hanya untuk mejeng bukan buat ngurusin surat izin keluar masuk barang itu gitu loh nah dari situ tuh itu salah satu kezoliman bos gue dia memaksa gue untuk melakukan atau untuk mengakui kesalahan yang memang tidak gue lakukan kalo ngurusin itu gila ya gue gak tau sih kelakuan dia kelakuan bos gue ini ke staff-staff yang sebelumnya yang memang sudah terlanjur resign sebelum gue masuk gue gak tau sih seperti apa kelakuan bos gue itu tapi yang jelas itulah yang dia lakukan nah itu loh disini bos gue sebenernya basically bos gue itu pribadi yang sebenernya baik ya sebenernya hatinya sebenernya baik emm sekarang dia ngaku dia suka melakukan charity lah suka nyumbang lah ke anak ya apa ke panti asuhan atau ke panti jompo ngasih duit atau apa ya sekarang gini logikanya gini iya lo melakukan suatu tindakan amal atau charity tapi lo selain melakukan tindakan amal di kantor lo di kantor lo zolim pasti ada orang yang sakit hati dong atas perbuatan dia kalau orang sakit hati atas perbuatan dia ya otomatis dia dosa dong ya kalau menurut gue buat apa lo melakukan charity tapi sementara di kantor lo tuh menjadi pribadi yang sangat-sangat otoriter sehingga membuat orang membuat banyak orang sakit hati sampai orang nangis sampai staffnya nangis itu kan kalau menurut gue sih keterlaluan nah jadi gitu sementara bos kue itu nih ini ada kartu nine of pentacles ini emang gak memperlihatkan bahwa sebenarnya bos kue tuh bahagia sama hidupnya dan dia punya uang yang sangat banyak gitu dan memang dia punya uang yang sangat banyak dan sebenarnya karirnya dia hidupnya dia kalau misalnya dia gak zolim ya sama staff-staffnya dia gak zolim sama staff-staffnya dan dia juga melakukan charity kan otomatis dia akan dapetin berkah disini karena kartu kartu desain ini ada lebih ke berkah ya sesuatu yang positif dia akan mendapatkan berkah untuk mendapatkan uang yang banyak dan kehidupan yang bahagia tapi karena dia zolim nah kartu justice yang keluar justice jelas pembayaran karma apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai kamu menanamkan kejahatan ya otomatis kamu akan mendapatkan kamu menuai sesuatu yang buruk tapi kalau kamu menanam lebih baik kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik nah disini bos kue itu menanamkan kejahatan karena banyak sekali staffnya yang sakit hati sama dia gitu loh jadi ya dia mendapatkan karma disini otomatis kalau karma ini bakal hilang duitnya bakal hilang anugerah yang dia harusnya dapat nih dengan dengan represent kartu desain juga akan hilang gitu loh karena dia akan mendapatkan karma nah kalau misalnya bos kue menjadi orang yang bijak menjadi orang yang baik gitu kan maksudnya gak sombong begitu dia seharusnya bisa mendapatkan kartu ten of pentacles ini ten of pentacles ini represent seseorang yang memang bahagia hidup dia menikah sama orang yang kaya juga dan dia punya banyak uang kalau bos kue baik dia bisa dapatkan ten of pentacles ini dia bisa mendapatkan kehidupan dan uang yang banyak dalam hidupnya karena memang jujur ya bos kue itu tipe kelematrek dia gak mau pacaran sama orang yang miskin atau yang statusnya cuma staff dia hanya mau pacaran sama orang yang statusnya itu CEO bukan cuma manager tapi dia pengen dapetin CEO karena memang di kart kerjaannya yang dia yang dulu di salah satu airline internasional dia memang dekat dengan country directornya gitu loh dan bos kue sendiri sangat berambisi ingin menjadi seorang CEO either dia memang itu uang dia sendiri atau dia menikah dengan CEO juga gitu lah jadi dia dikasih uang sama lakinya sama suaminya untuk mengelola untuk membuat suatu perusahaan dan mengelola suatu perusahaan jadi intinya itu dia pengen jadi CEO atau owner sebenarnya niat bos gua untuk menjadi orang kaya itu bisa tercapai kalau dia baik ya kalau dia baik karena disini ada kartu Queen of Cups Queen of Cups itu ya namanya Queen ya berarti kan tinggi jabatannya tapi karena itu Cups which is Cups to represent perasaan berarti kalau Queen of Cups harusnya adalah seseorang gua mentafsirkan kartu Queen of Cups itu sebagai seorang yang seorang pemimpin yang baik hati yang bisa vulnerable gitu loh disini kan juga selain ada kartu Queen of Cups juga ada kartu Ten of Pentacles jelas kan dua kartu ini adalah kartu kesuksesan gitu kan tapi untuk mendapatkan kesuksesan dengan uang yang banyak ini untuk mendapatkan berkah ini berkah ini berkah si desan ini untuk mendapatkan ini semua untuk mendapatkan berkah ini desan kan artinya berkah untuk mendapatkan Ten of Pentacles artinya juga berkah berupa uang yang banyak dan untuk menjadi seorang Queen dan orang yang punya banyak uang dia harus baik karena ya ini Queen of Cups kan jelas nih Queen tapi dia baik walaupun dia Queen tapi dia sifatnya baik dia kalau kalau misalnya dia bersikap seperti Queen of Cups ini dia bisa dapetin berkah besar ini dan dia juga bisa dapetin uang yang banyak dari Ten of Pentacles ini dia bisa menjadi orang yang punya banyak uang dan dia bisa menjadi seorang Nine of Pentacles kalau kan gue bilang kalau dia menjadi seorang Queen of Cups tapi sayangnya dia tidak bisa menjadi Queen of Cups datanya dia dapat justice alias pembayaran karma karena dia zolin sekali gitu kan nah disini kelihatan lagi nih see ini kartu Four of Pentacles Four of Pentacles disini terlihat orang duduk memegang uang tapi saking dia serakahnya sama uang ini akhirnya uangnya itu jatuh kemana-mana maksudnya jatuh sampai ke kakinya dia karena dia terlalu serakah sama uang sampai dia tuh ingin menguasai uang itu dan memang benar bos gue itu karena terlalu ambisius sama harta dia menjadi seorang yang egois sangat egois egois itu sangat tinggi dan itu kan gak bener ya gitu kan orang yang terlalu ego ya oke eh lo boleh boleh punya ego namanya manusia pasti punya ego lah tapi tidak bisa kan dengan ego lo maksudnya gini orang yang selalu berpijak pada egonya orang yang terlalu egonya tinggi selalu mengutamakan ego itu gak selamanya itu akan bener ujungnya pasti akan ada sesuatu yang salah gitu jadi sama dia karena yang namanya orang hidup ya harusnya kita wise kita lebih toleran jangan selalu mentingin diri sendiri jangan selalu dibutakan oleh ego gitu loh jadi harus jadi orang yang baik lah gitu loh kalau kita baik ya otomatis kan kebaikan itu juga akan datang sama kita tapi kalau kita egois gara-gara kita punya jabatan tinggi gara-gara kita punya uang yang banyak sehingga membuat kita lupa lupa akan perasaan orang sehingga kita berbuat semina-mina terhadap orang lain ya itu baik lagi karena egonya tinggi yang membuat egonya tinggi itu adalah uang yang banyak ini dan jabatan gitu kan uang yang banyak ini yang represent kartu nine of pentacles dan jabatan kartu queen of cups karena dia punya jabatan dan uang yang banyak itu sehingga membuat dia tuh lupa harus bersikap wise dalam hidupnya karena dia juga terus rakah sama uang ini dia kekepin dia pegang rat-rat uang ini dia pegang juga egonya rat-rat jadilah yang seharusnya dia bahagia ini ada kartu eight of cups ya ini eight of cups itu melambangkan dia tuh sebenarnya punya sesuatu punya segalanya dia punya kebahagiaan dia punya uang tapi dia pergi meninggalin itu dia pergi meninggalin kebahagiaan ini ya kenapa justice dia di dia pergi bukan karena kesadaran dia sendiri loh orang ini pergi meninggalkan apa yang dia punya karena memang dipaksa oleh universe karena adanya justice maka orang ini ini dipaksa oleh universe untuk pergi meninggalkan apa yang dia punya supaya dia eling supaya dia itu sadar diri gitu kan nah ini kartu tree of pentacles tree of pentacles ini gue sih lebih ini ya jadi gini guys ini kan ada kartu tree of pentacles tree of pentacles ini lebih ke kartu yang memperlihatkan seseorang itu bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk menjadi master dalam bidangnya pekerja keras lah intinya bos gue memang gue akuin pekerja keras tapi dia terlalu ambisius sama uang sama kekuasaan dia terlalu serakah dan terlalu ekois jadinya karena dia gak baik dia diganti walaupun dia dia punya semuanya tapi dia dipaksa pergi meninggalkan semuanya itu meninggalkan apa yang dia punya dia dipaksa oleh universe untuk pergi meninggalkan apa yang dia punya segala sesuatu yang dia punya kenapa ini bisa terjadi karena ada justice pembayaran karma kenapa dia dapat karma kaya gitu karma buruk ya karena dia jahat simple dia banyak menyakiti anak buahnya gitu loh nih oke kita balik kaki kesini hmm ini ada kartu Eight of Wands Eight of Wands itu lebih ke berita baik berita baiknya adalah dia tuh sebenernya terima kerja di beberapa perusahaan dia dapat panggilan kerja maksudnya perusahaan yang memang ini ya perusahaan yang memang istilah kasarnya ini bagus lah buat karirnya dia perusahaan yang memang yang apa sih namanya susah banget perusahaan yang memang bisa menjamin lah menjamin karirnya dia potensial deh company yang potensial banget gitu loh untuk karir dia kedepannya dia dapat tawaran ini dapat berita ini tapi karena dia kemudian kemudian dia bisa dapetin ini uang ini juga ada kartu Two of Cups Two of Wands itu lebih kayak kartu engagement karena ini lebih ke masalah pribadi maksudnya lebih ke masalah pekerjaan sih lebih ke masalah pekerjaan bukan masalah perkintaan dia sebenernya bisa loh engage dengan pekerjaannya dia bisa loh engage dengan uang uang yang dia dapet dari pekerjaannya itu tapi ya sayangnya ya itu lagi dia tuh zolim makanya dia dapet justice dan ada kartu The Tower disini The Tower hancur apa yang dia punya apa yang dia dapet hancur sesuaikan sama kartu ini The Tower ini terjadi karena dia dipaksa dipaksa oleh universe untuk pergi meninggalkan semua yang dia punya meninggalkan semua kaps yang dia punya semua kebahagiaan semua kekayaan yang dia punya itu dia dipaksa universe untuk pergi meninggalkan itu atau The Tower ini adalah The Tower ini adalah jawaban atau ya kenapa sampai terjadi kartu The Tower kenapa sampai terjadi kartu The Tower karena ini justice pembayaran karma nah kalau misalnya dia bisa menjadi orang yang baik seperti The Empress The Empress ini hampir sama dengan Pin of Cups orang yang memang nurturing orang yang memang baik ya ini walaupun beda kartu ini kan The Empress yang ini Queen of Cups tapi basically secara essentialnya The Empress dan Queen of Cups itu nyaris serupa kenapa gue bilang nyaris serupa ya karena memang dua kartu ini represent cewek atau perempuan yang memang itu nurturing baik hati sabar bisa funerable gitu loh nah karena berhubung dia tidak bisa bersikap seperti The Empress ini makanya jadi The Tower Tower ini adalah bagian dari justice yang dia harus bayar dengan karena ada kartu dari Tower dia tidak bisa engage sama apa yang dia apa yang dia punya dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia punya jujur gue tidak mau gue bukan tipikal orang yang membaca kartu secara terbalik gue membaca kartu secara posisi normal aja kayak gini dalam posisi berdiri bukan terbalik dan walaupun ini kartunya bagus two of clubs engagement engagement with her job with her money with her finance tapi karena disini ada The Tower dia tidak bisa dapatkan ini kenapa ini kartunya dua-dua jadi gini ya gue sebar kartu lima tiga dan satu tiga itu lebih ke kayak past present present future nah gue gak yakin sih ini adalah future nya dia justru gue membacanya dia bisa dapetin future ini kalau dia sudah berubah menjadi di embrace tapi berhubung dia kan orang juga gak mau gak secepat itu gak secepat itu ya gak semudah itu berubah hanya dalam waktu kisaran bulan hanya dalam waktu kisaran satu tahun itu gak mungkin bisa berubah drastis 180 derajat itu gak mungkin apalagi orang yang sangat egois itu gak bisa berubah harus ada trigger berpemicu yang memang benar-benar istilah kasar ya orang ini harus harus dijitohin dulu harus merasakan the tower moment ini harus merasakan kehancuran ini dulu baru dia mungkin bisa berubah menjadi orang yang lebih baik karena kalau orang tidak pernah orang yang jahat tidak pernah merasakan kehancuran ini tidak pernah merasakan the tower moment ini dia akan tetap dengan egonya dia akan tetap serakah tapi kalau orang jahat setelah dia dapat justice setelah dia dapat pembayaran karma dan dia dapat tower moment kalau orang itu masih punya hati nurani masih mau berfikir bukan hanya berdasarkan logika tapi bisa berfikir berdasarkan hati nurani dia dia bisa dapetin ini dia bisa dapetin kebahagiaan ini dia bisa engage with her love with her finance with her career everything dia bisa memaster apa yang dia punya to take to the next level tapi berhubung dia tidak bisa seperti di empress tidak bisa bersikap seperti queen of cups dia tetap dengan egonya mata the tower ini yang terjadi karena the tower ini adalah pembayaran karma adalah justice buat dia ya kan di sini ada page of pentacles page of pentacles ini lebih kayak apa ya jadi ini ada kartu page of pentacles itu lebih melihatnya sorry melihatnya itu adalah seseorang yang bersifat kekanakan-kanakan page itu page itu kan sifatnya muda kekanak-kanakan childish dan orang yang childish ini karena dia megang uang kan dia megang koin logam dia megang pentacles page ini megang pentacles berarti dia itu menginginkan orang page of pentacles ini lebih ke orang yang menginginkan uang menginginkan harta tapi dia tidak apa ya dia itu gak 100% berusaha gitu loh maksudnya gini jadi kalau lo mau sukses bukan hanya kerja keras tapi lo juga harus berkorban ya kan harus berkorban bukan hanya kerja keras tapi lo harus berkorban berkorban disini bukan hanya berkorban waktu tapi juga harus berkorban ego dimana-mana orang yang sukses itu adalah orang yang memulai dari nol dari titik nol gak ada orang yang tiba-tiba sukses secara instan tuh gak ada itu lo harus berada di titik nol lo berada di titik nol lo harus di bawahan dulu harus bekerja sama orang dulu dimaki-maki sama orang lo belajar dari situ belajar dari kesalahan lo otomatis yang namanya ngomong dari titik nol otomatis harus otomatis lo gak boleh pakai ego gak boleh pakai ego lo ya kan kalau lo kerja sama orang ya kan lo gak boleh pakai ego lo pakai ego kelar nah pecah pentakus ini adalah orang yang ingin punya uang tapi tidak bisa mendedikasikan dirinya 100% kepada pekerjaan sendiri jadi istilah kasar effortnya tuh setengah-setengah iya dia kerja keras tapi ya itu seperti gua bilang dia tetap memakai ego nya seseorang yang zolim sekalipun dia adalah seorang pemimpin dan dia punya jabatan tapi kalau dia zolim dan ada orang yang dikorbankan demi mendapatkan apa yang diinginkan ada orang yang dikorbankan disini tuh orang yang dikorbankan maksudnya perasaan orangnya perasaan orang itu dikorbankan orang dimaki-maki segala macam pasti akan hancur kepemimpinan dia itu karena pemimpin yang baik pemimpin yang bisa naik adalah pemimpin yang wise yang baik dan bisa vulnerable dan punya toleransi yang tinggi karena kalau pemimpin yang otoriter pemimpin yang egois serakah pokoknya yang jahat deh itu gak akan bertahan lama karena kepemimpinannya itu gak akan bertahan lama karena baik lagi ya dia masih pakai ego gitu kan nih bos kue nih ya dia pekerja keras memang tapi ya dia tidak mau mengorbankan gak semua dia tidak mengorbankan semua yang harusnya dia tidak mengorbankan sama korbankan ego dia pemimpin yang baik harusnya mendengar apa yang bawahannya apa yang staffnya sampaikan jadi tidak selalu tidak melulu soal gue gue dan gue tapi pemimpin yang baik harusnya mendengar pendapat orang lain pendapat anak buahnya kalaupun anak buahnya salah ya boleh di coaching boleh banget gitu loh tapi kan coach kan gak harus marah-marahin anak buahnya sampai nunjuk-nunjuk anak buahnya sampai ngapain anak buahnya bego sampai memaksa anak buahnya mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukan hanya karena apa hanya karena si pemimpin ini ingin egonya terpuaskan makanya dia memaksa anak buahnya mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak pernah diperbuat si anak buah itu berarti kan teregois kan nah karena bos gue tipikal orang kerja keras tapi tidak mengorbankan egonya tidak mau mendengarkan apa yang anak buahnya sampaikan tidak dia tidak punya toleransi yang tinggi dia tidak mau mengorbankan toleransinya itu berarti kalau kita punya toleransi yang tinggi berarti kita harus mengorbankan ego dong karena kan kalau kita tetap dengan ego kita ya kita istilahnya maunya kita maunya kita sendiri kita tidak peduli orang lain maunya apa itu kan berarti kan artinya tidak toleransi ya kan sebenarnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang harus punya toleransi yang tinggi karena kalau pemimpin yang tidak punya toleransi ya ujung-ujungnya bakal hancur walaupun dia punya jabatan ujungnya bakal hancur kenapa hancur justice berat karma perbuatan Zoli pasti akan dapat ini itu loh nah disini jelas ya dia dapat the tower moment kenapa ya itu karena dia untuk mencapai suatu jabatan yang tinggi itu dia tidak mengorbankan semua yang dia punya dia hanya mengorbankan waktu dan effort kerja dia doang tapi dia tidak mengorbankan rasa egonya dia tidak mau memperlihatkan rasa toleransinya jadi jadilah the tower moment jadilah hancur karena terlalu jahat maka justice yang berbicara yang berbicara yang mempunyai dia yang menghukum dia disini ada kartu itu chariot 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 itu lebih ke maju disilakasannya kan dia dia duduk nih kayak semacam kereta kereta ini dikendalikan oleh sping apa sih sping ya pokoknya semacam kuda lah sping itu pengadil kuda ya tapi ini ada yang baik ada yang buruk ada yang putih ada yang hitam yang putih kan berarti represent baik yang hitam represent buruk ya kan tergantung dia bisa maju untuk meraih kesuksesan bila dia memakai kebaikan tapi kalau dia memakai kejahatan alias yang hitam kan gini yang baik anggaplah ke kanan karena kan posisinya di kanan yang buruk posisinya di kiri berarti mengambilnya ke arah kiri ya kalau misalnya ini kan istilah kasar ini bos gue nih sebagai pengendara pengendara kereta kuda ini istilah kasar ya kalau dia si pengendara kereta kuda ini ngambil arah ke kanan sesuai dengan yang putih ini nanti dia akan jalan ke kebaikan menuju kebaikan menuju kesuksesan tapi kalau dia salah jalan dia ngambil ke kiri sesuai dengan sping yang hitam ini ya termasih dia akan mengambil jalan yang salah karena dia mengambil jalan ke arah kehancuran balik lagi ini diminta dia ini si pengendara ini diminta untuk wise wise dalam memilih pilihan karena disini ada 2 pilihan ada 2 jalan ada ke kanan dan ke kiri which is apapun yang dia pilihan manapun yang dia ambil pasti ada konsekuensinya ya kan tapi karena berhubung bos gue itu orangnya childish 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 dia tidak mau mengorbankan egonya sehingga dia tidak bisa membuat sehingga karena dia egois karena dia tetap megang egonya dia tidak bisa memberikan rasa toleransi kepada anak buahnya jadilah si pengendara kuda ini alias pos gue ini mengambil jalan ke kiri alias ke arah yang salah alias mengambil jalan ke kehancuran makanya ini ada tower momen ini karena dia mengambil jalan yang salah gitu loh karena disini ya selain kartu yang jelek-jelek kayak tower momennya jelasin kartu jelek ya kartu kehancuran sebenarnya ada beberapa kartu bagus di sini kan ada kartu ten of pentacles yang ini ada kartu the sun yang ini ya kan ada kartu the empress tapi ya selain itu juga ada kartu yang sifatnya memilih ini ada kartu chariot dan ada kartu seven of cups ini kartu kedua kartu ini seven of cups seven of cups dan chariot ini ini represent kartu pilihan dihadapkan pada pilihan bos gue dihadapkan pada pilihan dia harus memilih sesuatu yang benar kalau dia salah pilihan dia salah jalan hancur sudah tapi sepertinya dia telah memilih jalan yang salah kenapa dia memilih jalan yang salah ya karena ini lagi balik lagi justice karena dia jahat basicnya itu jahat dia zolim karena basicnya sudah jelek maka dia harus mengakui pembayaran karma justice di sini datang untuk membuat dia membayar karma jeleknya dia membayar semua perbuatan dia yang jelek-jelek ya kan jadi otomatis dia dipaksa oleh universe mengambil arah yang salah bukan arah yang benar gitu loh yang gue lihat sih gitu ya karena ini juga based on faktanya sih fakta yang gue tahu tentang bos kue mantan bos gua yang kemarin di sini ada kartu three of cups three of cups ini bisa kartu celebration maksudnya maksudnya maksud bukan maksudnya bisa artinya ini adalah kartu celebration tapi bisa juga ini adalah kartu ee terparti situation atau pihak ketiga mungkin kalau memang benar ini ada pihak ketiga sepertinya bos gua kan mengalami kehancuran di sini ada the tower moment kan mungkin yang membuat bos gua mendapatkan di tower moment ini mungkin adalah pihak ketiga dalam karirnya dia kayaknya mungkin di backstep sama orang kayaknya karena ya sekarang gini karena kan di sini ada kartu di tower moment sama justice ya otomatis kan gak mungkin kan dia merayakan sesuatu yang baik kalau kartu perayaan atau kartu celebration kan berarti kan ada hal yang baik yang dilakukan tapi pada kenyataannya dia tidak melakukan hal yang baik gitu loh dia yang dilakukan justru kezoliman kalau memang dia tidak zolim kartu the justice ini dan kartu the tower ini tidak mungkin keluar kalau dibilang dulu mungkin sebelumnya dulu dia hancur-hancuran karirnya enggak juga enggak juga karirnya yang dulu baik-baik aja orang lo kerja gini lo baik-baik aja memang dia ada masalah sama bosnya yang dulu yang dia taksir si bos ini pun taksir sama dia tapi karena satu dan lain hal hubungannya tidak berjalan dengan baik karena efek kekerjaan dia kemarin tapi walaupun walaupun bosnya itu gasrek istilah kasar ya bos yang dulu ya bosnya dia yang dulu gasrek dia tidak dipecat dari perusahaan itu dia mengundurkan diri sendiri jadi sebenarnya khancuran dia di karir yang sebelumnya itu bukan karena dipecat tapi dia mengundurkan diri sendiri artinya kan dia memilih untuk berhenti gitu kan dia menghancurkan karirnya dia yang men-stop karirnya di perusahaan itu gitu jadi sebenarnya ya kalau dibilang kerjaan dia yang sebelumnya kehancuran enggak itu bukan kehancuran karena itu adalah pilihan dia dia memilih untuk resign itu pilihan dia jadi karena memang kalau memang dia disini mungkin baik-baik aja kartu The Justice and The Tower ini enggak mungkin ada enggak mungkin keluar saat gue shuffle kadang-kadang gue shuffle gue enggak lihat gue shuffle kan itu gue enggak lihat yaudah ternyata setelah gue enggak bisa milih kan karena gue enggak lihat ya gue silahkan-selah random aja gue milihnya random gitu loh dan kartu The Tower ini adalah pilihan random gue bukannya gue sengaja milih oh ini kartunya ini Justice nih terus gue keluarin kartu The Tower enggak gitu kan karena gue enggak bisa ngelihat kartunya apa karena kan saat kita enggak shuffle kan kartunya terbalik begini terbalik begini posisinya mana gue tahu kartu kartu-kartu ini tuh gambarnya apa aja gue baru bisa tahu jadi setelah shuffle gue pilih setelah gue pilih baru bisa gue buka oh ternyata ini kartu The Empress oh ternyata ini kartu The Tower gitu kan tapi kalau misalnya dalam kondisi ke tumput begini masih ke tumputan begini belum gue buka agar belum gue balik vaak karena pengen jangan cara belom gue pilih tapi kan baru bisa merasa pilih karena gue pilih bum Aer conjuga ga segera Nah kalau gue udah bisa balik kan gue baru bisa tahu Kartunya itu gambar apa Tapi kalau selama kartunya Belum gue pilih Jadi belum bisa gue balik Dan selama kartu terbalik gue gak tahu kan Gambarnya apa Jadi ini memang benar-benar random Ternyata dari hasil randoman ini pula Dari hasil random pilih ini Milih random ini Ternyata kartu di jasih santawal itu muncul Dengan dirinya Nah karena muncul dengan dirinya Memang sesuai dengan senarionya Senario cerita yang sebenarnya Based on real life story Karena dalam real life story kan bos gue itu zolim Mantan bos gue itu kan zolim Jadilah dia dapat ditawar dan jasih ini Nah Kalau memang dia baik Otomatis kartu tawaran jasih ini gak mungkin ada Pasti kartu yang ada tuh hanya yang baik-baik saja Kayak two of cups Three of cups Kartu di empress The sun, nine of pentacles Ya kan Terus ada White apa sih Queen of cups Ten of pentacles Jadi kartu yang baik-baik saja muncul Kalau memang dia orangnya baik Tapi berhubung dia orangnya jahat Jadi mau tidak mau Pas gue random shuffle pun Ternyata yang keluar Justice dan tower Ini keluar secara random Karena memang Sudah seharusnya ini memang keluar sih Karena memang story-nya seperti itu Story-nya memang itu zolim Jadinya ya Walaupun dipilih secara random pun Tetap aja nih kartu justice dan The tower keluar Ya kan Gitu Jadi disini Kartu three of cups ini Gue lebih Menggambarkannya sih Bukan Bukan celebration Tapi lebih ke Third party situation Ya kan Karena kan three of cups ini Ada dua Dua Definisi Definisi pertama adalah kartu celebration Karena disini ada tiga orang Yang lagi toast gitu Pegang Pegang gelas gitu Terus dia toast Mereka lagi pada toast Mereka kan celebrate ya Biasanya kalau Kita kalau mau celebrate apa Pasti kita toast gitu kan Toast minuman Tapi Itu yang pertama Definisinya pertama Definisinya kedua Dari kartu Three of cups ini Itu tadi Third party relation Third party situation Kenapa gue bilang third party Karena kan Sudah ada tiga orang Tiga orang Which is third Tiga Tiga orang Tiga pihak Third party situation Kalau memang Definisinya Third party situation Pastinya Buruk dong Gitu loh Kebanyakan yang namanya Third party Tapi yang ketiga Pasti membawa keburukan Atau membawa Sesuatu yang negatif Jarang ada orang ketiga Jarang ada pihak ketiga Membawa keberuntungan Itu jarang Biasanya Yang namanya Pihak ketiga Konotasinya Sudah pasti Lebih Lebih ke Represent Sesuatu yang buruk Atau sesuatu yang negatif Oke Dan bottom of the deck Ini adalah Knight of cups Knight of cups Ini adalah CEO nya Kantor CEO nya Kantor gue yang marah Dia sebenarnya Menawarkan Boss gue Kan boss gue disini Dapat tawaran nih Kan Dapat beberapa tawaran Ada kartu seven of cups Karena Tawaran ini kan Gak semuanya Baik Karena Lihat Ada Seven of cups Tapi Cups nya itu Ada yang gambar orang Ada yang gambar ular Ada yang gambar Apa nih Gambar Ini gambar naga Ada yang gambar Karangan bunga Jadi gak semuanya Sesuatu yang ada di dalam cups ini Baik Ya kalau Dia harus milih kan Antara Tujuh cups ini Dia harus milih satu Ya kalau dia milihnya Tepat Ya dia akan dapat kebaikan Kalau memang dia orangnya baik Ya Dia akan dapat kebaikan Tapi kalau dia milihnya salah Dia akan dapat Cups yang isinya ular Which is kalau isinya ular kan Sial Ular itu kan represent Suatu hal yang negatif Kalau dia pilih Cups yang isinya ular ya Otomatis dia akan Dapatkan kesialan Ya kan Nah Kartu seven of cups ini Nyambung dengan kartu Nine of cups ini Karena disini Ada Apa Kesatria Menawarkan Sesuatu Ke bos kue Karena ini cups Berarti ini jatuhnya Kesatria yang baik Cups itu lebih represent Water sign Sementara CEO gue Memang adalah seorang Water sign Dia seorang Pisces Water sign itu Scorpio Pisces Dan Cancer CEO gue adalah seorang Pisces Bidangnya Pisces Nah CEO gue itu sempat Tawarin ke bos kue Nih Makanya Tawaran yang si bos kue Dapatkan ini tuh Salah satunya adalah Yang ditawarkan oleh CEO gue Enggak mendingan Pindah cabang aja deh Tapi ternyata kan Ditolak sama bos kue Dia mengambil Pilihan Yang salah Dia mengambil Cups yang isinya Justru ular Ya sudah Selamat saja Kalau begitu Jadi intinya ya Karena dia jahat Tuh kan Ini ada kartu Six of cups Oh enggak Ini gue lebih pilih yang ini sih Oke guys Karena battle of the decknya nih Nine of cups ya Sorry Oke Jadi Oke Cukup disini aja Video kue See you In the next video ya guys Oke Bye bye Oke Bye bye Two Three Two Two Three Two Three One Three Two